Selamat siang teman-teman semuanya, abang-abangku Terima kasih ya teman-teman ya Sudah mencepatkan waktunya kembali untuk nonton trading saya Di channel youtube saya JD Trade Sekarang saya mau trade lagi, tapi ini bukan akun saya pribadi Tapi akun anak saya teman-teman ya Di akun saya, saya tidak mau trade dulu ya Kalau teman-teman lihat di trading saya kemarin Itu gila banget teman-teman Gila banget, saya tidak bisa berkata-kata Saya juga tidak nyangka Seperti saya kesetanan gitu teman-teman ya Dan sebelum saya lanjut Ijinkan saya untuk ngopi dulu teman-teman ya Ngopi dulu ya, biar tenang gitu ya Gopinya sudah habis juga nih Bismillah Alhamdulillah Ijinkan saya isep, dua isep Oke teman-teman Ini saya mau trade di akunnya anak saya Dan ini mau saya recovery Ya pelan-pelan gitu Karena Lost gitu teman-teman ya Sudah deposit, terus lost, terus deposit lagi Cuma saya bilang ke anak saya Kamu lost tidak apa-apa Tapi kamu tahu Di saat kamu lost dan kamu juga tahu di saat kamu profit Jadi Itu buat pembelajaran diri kamu Itu yang saya bilang ke anak saya Ya karena ujung-ujungnya yang deposit ya bapaknya juga Oke ya teman-teman ya Lanjut ya Oke saya mau login dulu Oke sudah masuk Nah ini dia Saldonya ada 32.998.496 Terakhir dia trade itu di tanggal 17 Agustus 18, 19, 20 Udah gak trade lagi teman-teman Ini posisinya rugi teman-teman Ini rugi dia Ini ya Saya kasih lihat transaksinya Awal Deposit itu Di tanggal 30 bulan 5 itu 25 juta Terus dia sempat naik Teman-teman Sempat naik Terus akhirnya habis Terus di sini dia coba deposit pakai Solana Solana tapi kok gak bisa, gak bisa, gak bisa Lalu pakai binan jepai juga gak bisa Lalu dia minta nih ke saya Di tanggal 13 bulan 8 Saya depositin lagi 2.000 dolar 2.000 dolar Lalu dia coba tarik ya 20 dolar Jadi 2.000 dolar Kalau di kursus rupiah itu Ya sekitar 30 jutaan lebih lah Oke tapi secara akumulasi Dia masih rugi nih teman-teman Rugi 25 juta nih Ruginya 25 juta Oke ya Ya saya bilang ke anak saya Kamu Trading itu Rugi udah biasa lah Ya Untung rugi itu udah biasa Tapi di saat kamu rugi Kamu belajar dari kerugian kamu Dan di saat kamu profit Kamu pun belajar Kenapa kamu bisa profit Kenapa kamu bisa rugi Begitu Karena memang market itu probabilitas ya teman-teman ya Bukan sebuah kepastian Jadi kalau ada yang bilang sebuah kepastian Itu bohong banget ya Jadi kita hanya melihat dari probabilitas Kita punya metode Lalu kita backtest Kita uji teman-teman Berapa sih probabilitasnya Kalau menurut saya bisa 60-70% itu sudah bagus banget Saya belum menemukan Dimana metode itu sampai 100% itu Nggak ada Menurut saya ya Saya belum menemukan Kalau ada di luar sana Tolong beritahu saya Ya Jadi kalau ada yang bilang Metode saya 100% Metode saya 99,9% Atau 90% Menurut saya itu Hanya Marketing aja teman-teman ya Karena saya belum menemukan itu Jadi Metode Saya itu Kalau teman-teman sering lihat Itu hanya 60 sampai dengan 69% Ya mau mendekati 70% 60% aja sudah bagus banget Asal kita bisa mengatur Nominal entry-nya dan Kita juga punya Batasan resiko Karena Trading itu Menurut saya Yang selalu saya bilang Resiko itu adalah Sebuah kepastian Profit itu adalah Sebuah harapan Kenapa saya bilang Resiko sebuah kepastian Karena kita sudah tahu Berapa resiko yang siap Kita tanggung Itu yang paling penting Ya Oke Oke Ini dia juga pakai Metode Time short juga Teman-teman ya Cuman Yang saya tanya Dia katanya Terlalu Berambisi ya Jadi sudah profit Pengennya lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak Begitu teman-teman Dia belum Belum stabil gitu Tradingnya Oke ya Kita akan cari-cari dulu Ini sebetulnya Sudah masuk Ini teman-teman WSD BDT ya Sudah masuk Sudah nyentuh Cuman dia terkoreksi Saya akan entry Satu kali lagi Oke Aduh Oke Saya ambil Aduh malah turun Nah kalau disini Nanti rugi Saya tidak akan entry Lagi teman-teman ya WSD BDT ya Wah langsung kuat banget Dia sudah menyentuh Dan sisanya juga Sudah keluar Nah itu saya bilang Bahwa Metode yang Saya punya Yang sering saya gunakan Juga Probabilitasnya 60% Hanya 70% Jadi Bukan siapa yang Teripasti profit Tidak Tapi kita harus punya Batasan resikonya Gitu loh Nah kemarin Itu Kalau saya bilang Saya sudah Melewati batas lah Sudah Ya ibarat kata Namanya manusia ya Teman-teman ya Manusiawi gitu ya Kecuali kalau saya Malekat atau Dewa Itu lain cerita Karena saya manusia ya Saya menyadari Kesalahan saya Dan saya berusaha Untuk belajar Untuk terus Mempelajari Tipis banget Teman-teman Rugi Nah satu aset ini Maksimal Dua kali entry Nah ini saya baru Satu kali entry Berarti saya masih punya Cadangan satu peluru lagi nih Mendingan saya cari aset lain Begitu Oke saya minus 12 dolar Disini saya entry ke atas Di aset NJD CAD Kenapa saya entry ke atas Kalau teman-teman lihat Ini candle ini Sudah menyentuh HBB Atas ya ini Kalau teman-teman lihat disini ya Dan kalau kita lihat CCA juga sudah keluar Dari positif 100 Disini saya entry 200 ribu Tiga kali Dan posisinya sekarang Saya Minus 12 dolar ya Kalau ini profit Berarti saya sudah Recovery Dan profit juga nih Oke kita lihat Masih ada waktu 18 detik lagi Oke Oke Tiga Dua Satu Boom Meledak Oke Profit 19 Titik 26 dolar Oke kita akan cari lagi Teman-teman ya Oke disini saya akan entry Di aset WSDBRL Ke atas Teman-teman ya Sudah nyentuh juga Ini teman-teman Oke Entry 2 Ke atas Dia sudah menyentuh Lalu kita lihat CCA sudah menyentuh juga ya Positif 100 ya Entry 200 ribu Dua kali Kita lihat Mudah-mudahan disini Gansut Oke tinggal 5 detik Mudah-mudahan gak dapat Sledingan kampan Sledingan manja Boleh 3 2 1 Boom Meledak Alhamdulillah Oke Berarti sudah profit 41 dolar Itu kalau di Kurs Rupiah Sekitar 600 ribuan Kurang lebih Oke kita akan cari lagi Total ada 7 entry Hanya 2 Rugi 5 nya profit Di sini saya naikkan Sesuai dengan metodenya Sesuai dengan metodenya Hijau Hijau Merah Hijau Hijau Merah Hijau Hijau Di sini harusnya hijau Oke terbang Terbang dia Cukup tinggi Ayo berotong Terbangkan dia ke surga Oke Maletus Maletus Bosku Sudah profit 57 Oke Kita akan cari lagi Gansut Di sini saya naikkan lagi Jadi 500 Ketinggalan 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 Teman-teman Sudah nyentuh Sudah keluar Harusnya kita entry Di sini 82% Kecil sekali Bro Coba kita cari Bitcrypto 93% Bitcoin Oke Turun Naik 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 Nah ini Ini boleh nih Kalau ini Candle Sudah Nembus Kalau dia Nembus Kalau Nggak Tembus Berarti dia Akan turun Ya secara Probabilitasnya Kita lihat Penutupan Candlenya ini Lihat Sumbunya Kalau di atas Ini berarti Dia meneruskan Ke atas Tapi kalau Nanti ada Sumbunya Pas di sini Artinya Dia hanya Korek Lalu turun Lagi Kita lihat Dulu Dia sepertinya Kuat Naik Ini teman-teman Oke Udah Nggak usah Ini bukan Metode Tank Trot Soalnya Ini berdasarkan Pemahaman Tetap Saya entry dulu Dia sudah Menyentuh Memang Untuk CCI Belum keluar Dari Negatif 100 Tapi kalau Kita sudah Menyentuh Dia koreksi Dulu Satu Candle Nah Kalau ini Dia naik Saya tidak akan Entry lagi Teman-teman Ya Jadi hanya Satu kali Entry Secara Probabilitasnya Seperti itu Karena posisinya Dia lagi Kuat Naik Terkoreksi Di sini Naik sedikit Turun Dan kebetulan Di CCI Belum keluar Juga Nah Mudah-mudahan Di sini Candle Merah Tapi kalau Dia nanti Candle Hijau Ke atas Tidak Entry Lagi Hanya Satu kali Entry Jadi Set Probabilitasnya Kalau sekiranya Memungkinkan Harus Entry Dua kali Entry Dua kali Tapi Kalau tidak Memungkini Satu kali Mendingan Pelurunya Itu Buat Di aset Lain Gitu Teman-teman Ya Itu Kalau Saya 3 2 1 Boom Meledak Bosku Rotong Sudah Profit 84 Dollar Kalau Dikus Rupiah Itu Berarti Sekitar 1 260 Sudah Pelan-pelan Aja Ini Saya Mau Tarik Pelan-pelan Teman-teman Saya Telefon Anak Saya Dulu Dompet Wallet Dia Yang Tahu Soalnya Dek Tolong Kirimin Dompet Wallet Mu Yang USDT BEP 20 Nih Ayah Trading Akun Mu Sudah Profit 1 200 84 Dollar Kirimin ke Email Ayah Kirimin ke Email Ayah Oke Siap Siap Yang Biasanya Itu Email Ayah Biasanya Oke Oke Makasih Johenne Sekarang Teman-teman Tunggu Dikirimin ini saya mau tarik dulu pakai jaringan BF20 ini saya mau tarik dari profit Rp1.2 juta tarik Rp1.2 juta ini saya mau tarik Rp1.2 juta ini saya mau tarik Rp1.2 juta oke tarik Rp1.2 juta tinggal tunggu teman-teman ya ini disicil ya recovery ya posisinya masih rugi sih dari deposit Rp25.000.000 habis lalu deposit lagi $2.000 ya pelan-pelan lah pelan-pelan jadi teman-teman eh saya itu ngajarin anak saya itu kamu lost itu nggak apa-apa kamu lost tapi kamu tahu kenapa kamu lost kenapa kamu profit kamu profit juga kamu harus tahu supaya kamu menambah ilmunya menambah pengetahuannya agar kamu bisa lebih baik lagi kadang-kadang orang lost itu nggak tahu dia lostnya kenapa dia profit juga nggak tahu profitnya kenapa gitu jadi memang kita harus punya sistem yang jelas metodenya jelas lalu kita punya mindsetnya yang benar mentalnya yang benar kita juga harus berani tapi terukur takut boleh tapi jangan terlalu takut begitu teman-teman dan kita udah harus tahu bahwa trading ini sangat berisiko sekali kamu sudah siap loh kerugian kalau kamu nggak siap jangan karena kalau bicara profit semua pengen profit tapi orang jarang bilang kalau rugi gimana gitu teman-teman ya Alhamdulillah sudah profit 84 dolar sudah ditarik 172 200 ya dicicil pelan-pelan oke segitu dulu teman-teman ya mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat ambil yang baiknya buruk aja jangan diambil kalau kita lihat disini di papan peringkat ini ada orang mana ya orang Indonesia JD Sony keren dia profit 3539 jadi jadi Sony nih yang masuk di komunitas saya dan ya Alhamdulillah saya ikut senang dia bisa profit konsisten saya doakan juga untuk teman-teman yang ada di komunitas saya doakan agar teman-teman semuanya kepada profit konsisten ya bisa bersaing dengan negara-negara lain ya negara-negara besar seperti Brazil di sini ada India ada Pakistan ada Bangladesh ada India ada Mesir di sini ada Rusia juga negara-negara besar ya ada Uni Emirat Arab juga ada Bangladesh banyak nih ya suatu kebanggaan lah Indonesia bisa masuk di 20 besar ini oke teman-teman segitu dulu sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya bye-bye I love you fool I love you fool beratong meletus bye-bye JD Trade channel near YouTube Trader Pimula aku tidak ada di situasi itu kalau dia beratong meletus pengen